selamat kore Bu Widya selamat kore Bu Widya bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? bagaimana aktivitas tadi di sekolah atau bagaimana perasaan anak-anak kita di sekolah bagian ada yang senang Bu? ada yang taulah Bu iya jadi agak-agak inilah ya Bu coba kita biar karena kita ini percakapan coaching supaya kita keadilan penuh coba kita kita buat teknik stop dulu ya Bu tarik mata ambil posisi duduk yang yang nyaman senyaman mungkin tutup mata coba ditarik napas Bu buang tarik lagi rasakan udara yang masuk dan keluar dari pernafasan rasakan posisi duduk ibu yang lagi bertumpu di lantai atau di kursi tarik napas kembali tarik napas kembali melang dan kita buka mata oke senang sekali ya Bu kita sudah melakukan teknik stop memberhentikan semua kegalauan kegelisahan mungkin di tengah aktivitas kita yang sudah sangat padat hari ini ya iya Bu iya kira-kira nih Bu Widya apa mau kita bicarakan hari ini Bu yang mau dibicarakan tentang anak saya yang anak saya Bu yang tidak disiplin dalam upacara tidak disiplin dan tidak tertipin dalam upacara bendera ada beberapa hal yang mau ibu bicarakan terutama anak-anak yang tidak disiplin ya memiliki sikap yang tidak baik pada waktu upacara bendera betul itu Bu? iya Bu apa yang ingin ibu Widya dapatkan dari percakapan kita hari ini? yang saya dapatkan mencari solusi bagaimana Bu biar aneh ini jadi perubahan oh jadi dari yang ibu katakan barusan ibu mau mengharapkan ada solusi ya Bu supaya permasalahan ibu tentang anak-anak yang memiliki sifat yang tidak baik dalam pelaksanaan bendera dapat mengikuti dengan baik ya Bu kalau menurut pengalaman ibu sendiri murid yang memiliki sikap disiplin dalam pelaksanaan upacara bendera itu seperti apa ya Bu? anak itu harus disiplin kalau dia posisi siap ya siap mereka tidak boleh lagi jalan-jalan kemudian tidak lagi ribut di barisan jadi murid yang mematuhi seluruh perintah dari pemimpin ya Bu posisi siap dia siap posisi istirahat dia siap istirahat nah kemudian ada lagi kira-kira Bu permasalahan selain dari disiplin upacara permasalahannya Bu ya terkadang mereka juga mau istilahnya duduk di barisan jadi kan enggak mungkin ya kan Bu sebagai pelajar pacaran masak harus hidup sebagi guru tahan untuk diri itu yang mau dicari polisi ya berarti selain tidak tertib di barisan mereka juga posisinya mau duduk-duduk ya Bu ya iya Bu iya Bu nah kalau murid yang seperti itu Bu murid yang ideal memiliki nilai 10 berarti kondisi murid Ibu kira-kira berada di level berapa itu kalau posisinya masih seperti itu Bu saya masih kasih di level ketiga Bu jadi masih di posisi level 3 ya Bu kalau misalnya untuk mencapai level 10 itu suka ya Bu untuk mencapai level 10 sebenarnya enggak susah Bu asal mereka mengikuti semuanya artinya disiplin dan kemungkinan sampai di level 10 bisa ya Bu iya Bu apa yang bisa Ibu lakukan agar murid bisa mencapai level 10 yang saya lakukan ya dengan cara menasih hatinya Bu ketika berada di kelas jadi selain itu juga saya berkolaborasi dengan poli kelas dan guru BK apakah ada kendala yang Ibu rasakan saat Ibu melakukan itu kendalanya sih Bu sebenarnya terkadang kurangnya kolaborasi Bu dengan beberapa guru tersebut seperti wali kelas kadang mengindahkannya terkadang gimana gitu ya Bu itu lah menjadi kendalanya jadi kendalanya adalah kurangnya kolaborasi dengan guru-guru lain Bu betul Bu jadi adakah seseorang yang bisa membantu Ibu untuk menasihati anak-anak Bu selain dengan wali kelas bisa juga dengan guru ekonomi Bu atau juga pada saat guru piket di hari Senin jadi saya berharap guru piket itu berada di barisan tepat berada di belakang anak sehingga bisa memantau anak mana yang sebenarnya yang belum terapkan bisikin dan sertifini Bu sehingga selanjutnya bisa di oh jadi selain berkolaborasi dengan wali kelas juga dengan guru piket ya Bu yang posisinya berada di belakang barisan betul begitu Bu oke jadi Ibu akan berkolaborasi dengan wali kelas berkolaborasi juga dengan guru piket ya berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan impian Ibu yaitu anak-anak yang memiliki sikap yang baik dan dikit saat melakukan upacara bendera untuk waktunya saya buat satu bulan Bu semoga ada perubahan terhadap diri anak tersebut oh oke Bu jadi Ibu membutuhkan waktu satu bulan ya Bu ya Bu jadi dalam proses pelaksanaan itu nanti kolaborasi dengan guru-guru tadi kira-kira ada gak kendala yang akan Ibu temukan kendalanya Bu terkadang ketika kita mau memberi arahan atau nasihat kepada anak ternyata si guru BP-nya ataupun guru wali kelasnya tidak datang gitu itu lah yang menjadi kendala memang dari segi waktu untuk menyatukannya terkadang itu yang bikin susah iya jadi itu kendalanya ya dari waktu juga guru BP-nya kadang tidak datang juga ya jadi adakah kira-kira solusi yang dapat kita ambil supaya kendala itu bisa teratasi Bu yang mau diambil langkah selanjutnya Bu ya gini agar guru BP beserta wali kelas dan juga saya sebagai guru yang memantau Bu yang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kesepakatan sekolah atau keyakinan di kelas jadi BP juga mengadakan kesepakatan di sekolah jadi secara meneluruh kan Bu jadi kalau dia di kelas wali kelas bersama dengan guru yang masuk di situ gitu sehingga nah itu tidak sesuka hati lagi untuk bertingkah laku jadi sesuai dengan kesepakatan itu kan maka mereka bisa menempatkan tingkah laku mereka di tempat yang oke baik Bu jadi untuk untuk mengatasi masalah itu Ibu melakukan keyakinan sekolah ya keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas ada lagi kah yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan komitmen itu Bu yang saya cuma itu Bu guru BP wali kelas dan ditambah lagi dengan orang tua kalau berkolaborasi namun belum berhasil bersama dengan orang tua Bu oke jadi semuanya berkolaborasi ya Bu antara guru mata pelajaran wali kelas guru BP guru piket dan orang tua iya jadi kalau boleh saya merangkum Bu Widya permasalahan Ibu adalah tentang anak-anak yang memiliki sikap yang turang baik ataupun disiplin yang tidak baik saat melakukan upacara bendera tetapi sudah menemukan solusinya ya Bu ya jadi apa yang sudah Ibu dapat dari sesi kita ini Bu apakah sesuai dengan tujuan di awal iya semuanya sudah oke Bu kita sudah di sesi akhir bagaimana perasaan Ibu setelah sesi ini Bu ya Bu oke Bu jadi satu bulan lagi kita bertemu ya Bu saya akan mendengarkan cerita Ibu tentang keberhasilan yang sudah Ibu lakukan apakah sudah berjalan baik dan dapat diterima oleh anak-anak sampai di sini dulu ya Bu Selamat sore selamat